Intro Hai guys, balik lagi dengan gue Sari dari Separa Waktu Lemak Nah hari ini gue mau kulineran di Pasar Baru Tujuan pertama gue mau makan bakmi kelinci Ini pertama kalinya gue mau cobain Walaupun di luar sana masih banyak cabang-cabang bakmi kelinci Tapi kayaknya yang legend di Pasar Baru deh So gak pake lama, check it out Oke pesanan gue udah dateng Jadi gue pesen ini bakmi keriting pake ayam dan juga baso Basonya seperti yang kalian liat Ini ukurannya lumayan besar Dan keliatannya ini dagingnya lumayan banyak Tapi ini semacam baso halus Selain bakmi, gue juga pesen swakyao Jadi swakyao ini harganya Rp 27.000 Dan isinya dapet 5 pisis Komposisinya pake daging udang Nah sebelum diracik, kalian selalu bilang ke gue kalo coba dulu kuah aslinya Oke, karena biasa gue langsung masukin sawo, sambel Oke sekarang gue cobain originalnya kayak apa ya Kita coba kuahnya dulu ya Ini kuahnya bening, pake daun bawang Terus ada minyak-minyak begitu Kayaknya ini minyak hujan Gurih Kuah basonya gurih Asin Dimakan kini aja udah enak sih Kita makan minyak dulu ya Ini minyak belum gue apa-apain Oh ya disini tuh bisa pesen mie lebar sama mie keriting Karena gue gak suka mie lebar, jadi gue pesen mie keriting Nah ini masih original ya guys Belum gue campur sambel sama saus Makan Oh ya sebenernya, doa dulu Amin Makan Mie-nya sendiri udah ada rasa gurihnya sih Dimakan keren kayak gini tuh sebenernya udah enak Anak-anak pasti suka Terus ini dalam mie-nya ada potongan sayur, ayam, sama jamur dan daun bawang Jamurnya masih enak Kayak jamur aku yang enak-enaknya Aku gak ngerti jamur Gak pernah masak cuy Jadi kalau kalian tahu ini jamur apa Yang biasa suka ada dihiyah jatuh Dihiyah jatuh Dihiyah jatuh Yang biasa suka ada di capcai gitu Komennya di bawah Oh iya Di tuh ayamnya ada yang putih sama ada yang coklat Kayak udah digracik gitu Enak Sekarang gue mau campur pakai sambal sama Sambal Oh disini adanya sambal sama acar sabi rawit Nih guys sambalnya seperti ini Terus dia ada acar sabi rawit Jadi gak ada saus disini Kita masukkan sambalnya Sudah diracik-racikan Ini minyak teksturnya lembut Saatnya makan Sambalnya gak terlalu pedis Nyam-nyam Sayang Langer ya banyak Kita makan bakso nya Kayaknya ini bahasa urak deh Soalnya teksturnya udah gul banget Kenapa gue jadi lebih suka tadi Rasa tanpa sambal ya Karena sambal itu gak pedis Tapi manis Jadi merusak rasa aslinya gitu Tapi gue suka sama bakso nya Bakso nya enak Ini bakso nya enak guys Beneran Dagingnya terasa banget Sekarang gue mau coba Swecow nya Jadi yang gue persen sama ini Swecow isi udang Seporsi harganya Rp. 27.000 Dapet 5 pieces Kayak gini Nah ini dia Swecow nya guys Ukurannya lumayan besar Kita coba Swecow nya Isinya udang Enak sih Swecow nya Potongannya juga besar-besar Ini rasanya lumayan enak sih Menurut gue bukan lumayan enak Tapi enak Kulit sekao nya tuh lembut banget Sebenernya gue mesti bingung Perbedaan Swecow sama Giusa tuh apa ya Kalau ada yang tau komen juga ya Overall kalau kalian ke Pasar Baru Wajib sih cobain bakmi Gangflin Chief Karena rasanya enak dan halal Disini halal Oke guys makanan gue udah habis Dan rencananya habis ini Gue mau kuliner malam di Pasar Baru So stay tune ya Jadi kalau kalian ke Pasar Baru Itu bisa cobain bakmi abon Yang pecinta non halal Kalau yang halal ini aja nih Gak megang kelinci Kok ini bukannya jam berapa? Jam 6 Dan sore tutup? Jam 6.30 Tutup jam 6.30 malam ya Ini udah 7.30 Saatnya tutup Oh udah saatnya tutup nih guys Ini apa sih? Ini apa sih? Cumi asin, dendeng Oh cumi asin, dendeng sama ikan asin ya Ini usus Kalau yang ini apa mas? Gempal Oh daging empal Oh daging empal Terus ini Antiampera Ini paru Ini ada telur muda sama kei jantung Tentu Nah hari ini gue mau makan Nasi Uduk Kota Intan Nah ini katanya terkenal banget nih Kata temen gue Jadi gue direkomendasikan untuk Ngeplok disini Nah ini dia pesanan gue Ada paru Terus ada usus Terus ayam goreng Ini telur muda Sama Udah Semen itu aja Banyak banget ya Terus sambalnya dapet 3 macem Yang ini kayaknya sambal terasi Ini sambal kacang Sambal kacang juga kayaknya Oke kita makan ya Gue mau makan Ayamnya dulu Sini katanya yang khas juga Nasi Uduknya Jadi Nasi Uduknya harum banget guys Gatau deh ini rasanya kayak apa Coba yang gini dulu ya Guri 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 Santem kelapanya Terasa banget Emang kantinian juga gak enak Gue mau coba pake Ususnya dulu Ini ususnya krispi banget guys Ini ususnya krispi banget guys Btw ini masih udah pada siruk Siap-siap mau pulang Karena ini udah jam setengah 2 malem Ini ya makan ususnya dulu Hmm Krispi banget Hmm Hmm Enak deh ususnya Kayak kerupuk Kita coba pake sambal ya Sambal tasi Makan pake nasi Uduk Hmm Sambalnya gue gak terlalu suka Agak manis yang ini Sudah coba Paru ya Ini parunya gak kayak di rumah makan pandang Parunya agak lembek Lembek banget Hmm Oh Panas Hmm Hmm Kayak gini tekstur parunya guys Makan pake nasi Uduk ya Hmm Parunya biasa aja sih Gue suka sama ususnya Risky Ayam Coba ayamnya ya Hmm Hmm Ayamnya empuk Terus Gumbu kuningnya terasa banget nih Karena gue gak suka sambal ini Ini karena manis ya Gue mau coba pake sambal kacang Sambal kacang Sambal kacang Ini selera sih Karena gue terbiasa makan pecel ayam pake sambal tuh pake kemiri ya Oh ini gue gak terlalu suka Sambal kacang Hmm Kacangnya Telur muda Telur muda guys Telur muda guys Telur muda guys Makan Ini sedih banget deh kita udah diusir padahal makanannya masih banyak Tungguin ya Ini dia parunya Banyak yang bilang ini rekomen tapi menurut gue ya Lumayan sih Tapi biasa aja Muka disini dari tahun berapa? 71 ya Tahun 71 Udah lama banget ya 48 tahun Nah ini dia guys Habisnya 68 ribu Ayam goreng 28 ribu Usus Berapa nih usus? 12.500 Telur muda 9 ribu Paru 12.500 Nasi 10 ribu Teh 2,5 Tata 68 ribu Oh sambal juga dibayar ya Kirain udah masuk Oke guys makasih yang udah pada nonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen vlog youtube separuh aku lemak Dan follow instagram gue juga At separuh aku lemak See you in the next vlog